Bertugas sekaligus juga membantu PLT Menpora, karena Menpora-nya belum ditunjuk. Lalu Bu Sari sekarang menjadi... Politisi Partai Golkar, Dev Laksono Keceplosan menyebut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga sebagai kandidat Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan telah menemukan figur yang akan mengisi posisi yang ditinggalkan Zainuddin Amali itu. Namun, Presiden masih merahasiakannya. Dalam sambutan pada acara Musyawarah Besar Kosgoro 1957, Sabtu 1 April 2023 di Jakarta, Dev berkelakar bahwa Jerry Sambuaga yang saat ini menjabat sebagai Wamendak akan menjadi Menpora baru. Pak Hendra, lalu Pak Kasit juga, dan disini juga ada Pak Menpora kita, bukan Menpora, mohon maaf ya, Pak Wamendak disini. Insya Allah ya, gak tahu kepleset apa sengaja ya, topiknya kekeluarnya begitu gitu ya. Kayaknya mungkin ada Pak Ria disini bisa menurut mendoakan kira-kira nih, tercapai impiannya. Lalu juga disini ada, Alhamdulillah ada beberapa keluarga baru kita disini, Pak Irjen, Paul Yopi. Silahkan Pak, paham berdiri. Ini baru saja masuk ke dalam Partai Gwalkar dan langsung dikosgorokan. Nah, beliau insya Allah akan maju dari DAPIL DPR RI Jabar 10 ya, Pak ya. Nah, Jabar 10, insya Allah bisa 3 kursi. Karena dulu sejarahnya kita 3 kursi disana, Pak. Itu, nanti ada Bapak disana, bisa ada incumbent, juga ada beberapa tokoh-tokoh lainnya yang bisa siap memperjuangkan. Lalu juga ada dari gerakan GP2K, disini diwakili langsung oleh kader kita. Jadi sebenarnya sih bukan diwakili, tapi yang menghadiri ini. Bu Lin Se, sekjen gerakan perempuan ke Polkar. Lalu juga ada sekjen Ampi. Sekjen Ampi, kalau sekjen Ampi sama ketum Ampi ini sama-sama warga posgoro. Jadi bukannya mewakili, tapi justru menghadiri, Pak sebenarnya. Dan juga ini, gak tahu ca ketum apa sudah ketum terpilih ya ini ya. Ini Pak Chong Sung Kim ini. Soalnya dari mulai pembukaan oleh Ketua Penyelenggara, sudah jelas. Ini bahwa semuanya kesepakatan, jadi sudah sejelas, sudah putus. Jadi ya ini tinggal formalitas saja sih. Dan juga kepada Ketua Penyelenggara, Pak Muslim, yang tadi sudah menyampaikan pidatonya dengan indah dan jelas. Dan juga kepada Ketua PLT Gakum, Bang Aderi, yang juga sudah menyampaikan. Dan juga seluruh Ketua Badan Gerakan Lembaga, di sini ada Ketua Umum Hima, Ketua Umum GP2K, Ketua Umum HPK yang telah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Dan kiranya bisa memberikan masukan dan juga semangat. Dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat yang telah hadir di pagi hari ini. Segala puji syukur, kita panjatkan kepada Allah SWT, di bulan Ramadan, bulan suci yang indah ini, kita sudah berhasil keluar dari pandemi COVID-19 dengan penuh keberhasilan berkat kepiawaian Ketua Umum Partai Golkar.